Uh, apa itu, Sofia? Sneakers. Hei, itu punya aku. Hmm, terima kasih ya. Ini enak, sungguh. Kalau aku tinggi, akan kurebut sneakersku. Haha, usaha bagus, Sofia. Tapi kamu tidak akan sampai. Jika menyangkut tinggi badan, kami tahu rasanya. Quesadias tidak lengkap tanpa saus pedas. Aku suka sekali ini. Aku mau makan kacang, ah. Siapa yang menyimpannya di atas sana? Tidak, sampai. Ayolah tangan. Memanjang. Tidak, cukup. Aku harus dapatkan kacang itu. Tak ada cara lain. Orang pendek pasti sering memanjat meja dapur atau apapun untuk mengambil sesuatu. Yes, dapat. Selamat, Sofia. Sekarang kamu bisa makan kacang. Jangan lupa menyimpannya di rak bawah kali ini. Lihat, ada yang berendam. Uh, hei bebek karet. Kamu juga masih cocok kok main gelembung sabun? Sofia punya tempat yang luas untuk berendam. Sementara Amy sedikit berbeda. Di sini tidak banyak yang bisa dilakukan. Punya kaki panjang berarti lebih sempit. Ya, bercermin dulu sebelum pergi. Sudah cantik kok. Ah, cermin Amy terlalu tinggi. Cuma mata yang terlihat. Bagaimana aku bisa memakai lipstick? Coba lompat. Sepertinya pakai lipstick sambil melompat bukan ide bagus. Kamu tidak bisa melihat yang kamu lakukan. Lihat, sudah aku bilang bukan ide bagus. Kecuali kalau kamu mau ke pesta badut. Pernah merasa terlalu pendek saat masuk ke mobil? Sofia juga merasakannya kadang-kadang. Bantal harusnya bisa membantu. Oke, lumayan. Tapi ini tidak cukup aman untuk mengemudi. Oke, ini lebih baik. Yeay, berangkat. Menginjak pedal saat mengemudi itu penting. Jangan menangis, Sofia. Kamu masih bisa naik bus. Tapi saat Amy yang masuk ke mobil, beda cerita. Siapa pembuat mobil seukuran semut ini? Aku tidak bisa duduk tegak. Oh, ini buruk sekali. Tunggu. Ada jendela atap. Ah, untunglah. Hei, bagaimana cuacanya, Amy? Berangkat. Siswa pendek juga mendapat masalah di sekolah. Hei, ada yang bisa membantu Sofia? Tangannya tidak sampang. Hampir. Oke, mungkin aku harus coba cara lain. Uh, gagal. Hei, Amy. Hei, Amy. Maukah kamu menolongku? Tentu saja. Sepertinya mudah sekali bagi Amy. Ini. Aku merasa seperti kucing. Bagus. Oh, aku suka sekali film itu. Iya, aku juga. Lalu saat dia menyatakan cintanya pada sang putri. Oh, hati-hati. Renting pohon. Oh. Ah. Ah. Kuharap daun ini tidak beracun. Hei, permisi sebentar ya. Tidak ada. Ah, ketemu. Creepyku. Hei, kalau kamu pendek, kamu tidak perlu khawatir dengan pintu lembar yang terbuka. Ow. Orang tinggi tidak punya kelebihan itu. Oh, hei. Oh, Sofian. Kamu imut sekali. Kamu mengemaskan sekali. Sungguh? Ya, aku memang kecil dan imut. Duh, aku lelah sekali. Aku tidur saja di sofa. Oh, aku tidak bisa meluruskan kaki. Mungkin kalau kepalaku di bawah, ini tidak berhasil. Kalau kamu tinggi, kamu pasti mengerti sulitnya tidur di sofa. Bagaimanapun posisinya, tetap saja tidak nyaman. Ini hari yang melelahkan. Oh, sofa. Aku rindu. Aku akan rebahan beberapa menit. Mungkin satu jam. Aku harus beli beberapa baju baru untuk liburan. Hei, lihat warnanya cantik-cantik. Ini sempurna. Ya, yuk kita coba. Wah, Emi sangat percaya diri dengan gaun merah ini. Ya, Emi. Kamu terlihat cantik. Tapi angin dari mana itu? Bajumu bagaimana, Sofia? Lihat, baju ini dibuat untuk cewek yang lebih tinggi. Itu sebabnya kebanyakan cewek pendek belanja baju anak-anak. Aku ambil semuanya ya. Kalian berjalan cepat sekali. Kamu yakin bisa menyusul, Sofia? Tunggu, bisa ulangi? Aku tidak dengar. Wah, aku keringatan. Aku sangat suka cara. Hei, Sofia, kamu di mana? Hah, aku tak apa. Hanya mencoba menyeimbangi langkahmu. Setiap satu langkah orang tinggi sama dengan dua langkah orang pendek. Kamu pasti bisa, Sofia. Yeay, waktunya bersenang-senang. Adik Mia akan mengambil gambar. Berpose. Hei, tunggu. Aku juga mau difoto. Oh, ini buruk. Permisi, kawan-kawan. Cewek mungil mau lewat. Emi, ayo ikut. Oh, kali ini masalah terbalik. Kamu bahkan tidak bisa melihat mata biru Emi. Dia tidak terlihat senang. Yah, usaha yang bagus. Apa kamu mengalami hal yang sama dengan Sofia? Atau seperti Emi? Yap, kita semua mengalaminya. Pasti sangat menyebalkan. Jadi, tonton blooper ini agar kesalmu hilang. Meski hanya beberapa menit. Bagikan video ini kepada temanmu yang mengalami hal serupa. Dan jangan lupa berlangganan kanal YouTube Want to Trigo untuk video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!